Intro Bak sulit mendapatkan momongan Denny Darko beber soal rumah tangga syah ini yang tak kunjung mendapatkan anak lama sekali Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sudah 3 tahun Syahrini dan Reino Barak menikah Kendati demikian keduanya masih belum dikaruniai anak oleh sang pencipta Padahal rumah tangga yang terjalin diantara Syahrini dan Reino Barak itu terlihat cukup harmonis Hal itu bisa terlihat dari setiap konten yang dibagikan oleh Syahrini melalui sosial medianya Kendati demikian pembicaraan tentang momongan masih saja mengantui keduanya Meski hubungan Syahrini dan Reino Barak terjalin dengan sangat baik Denny Darko pun akhirnya tertarik untuk meramal lewat kartu tarot rumah tangga Syahrini Dari hasil ramalan Denny Darko pun Menyampaikan apa yang terjadi pada Syahrini dan Reino Barak adalah hal yang wajar Karena setiap pasangan bisa berbeda-beda waktunya dalam memiliki anak Ada yang cepat dan ada yang lama sekali Ada kartu The Queen of Swords yang mengatakan bahwa ini adalah suatu hal yang wajar Jelas Denny Darko dalam Youtubenya Namanya seseorang memiliki anak itu ada yang cepat ada yang lambat Bahkan lama sekali Lanjut Denny Darko Meskipun begitu dalam kartu selanjutnya dijelaskan oleh Denny Darko Jika Syahrini dan Reino tak akan sulit memiliki momongan Karena keduanya bisa melakukan program kehamilan Age of Pentaseless Kalau dibilang ini adalah usaha ini gak ada yang sulit ya Bukan gak ada yang mustahil karena mustahil hanya milik sang kuasa Kalau mereka ingin segera hamil ya mereka bisa langsung program ke dokter Ujar Denny Darko Beramal kondang itu pun mencurigai jika pasangan yang menikah di Jepang itu Lebih memilih untuk menunda memiliki momongan Sehingga kini masih belum memiliki anak bukan karena alasan yang lain Jadi ada kemungkinan besar mungkin saja ini memiliki momongan ditunda paparnya Geluhan Syahrini sebulan Jakarta curhat pada Reino Barak Kalah di apartemen mewahnya Akhirnya penyanyi Syahrini kembali ke Jakarta Indonesia Setelah tempat tinggal di Singapura bersama Reino Barak Namun saat kembali ke Jakarta penyanyi yang disapa Inces itu malah menggeluh Ternyata Syahrini mengeluhkan pemandangan dari apartemen mewahnya di Jakarta Sudah selama hampir 6 bulan lamanya Syahrini dan Reino Barak tak menginjakan kaki mereka Di Indonesia lantaran sementara waktu memutuskan untuk tinggal di Singapura Alhasil setelah sekian lama tak bertemu Inces pun langsung melepaskan rindu bersama keluarga besarnya Yang notaben tinggal di Indonesia Meski bukan kali pertama pergi meninggalkan keluarga untuk tinggal di luar negeri Tetap saja Inces tak mampu membendung kerinduannya terutama pada sang ibu dan juga Aisyah Rani Apalagi di Ramadan dan Ilul Fitri tahun ini Inces tak pulang ke rumah ibu undanya Lantaran mendampingi Reino Barak Sudah cukup lama ditinggalkan tampak lewat unggahan story yang dibagikan di akun Instagram pribadinya Syahrini dan Reino kembali ke apartemen mewahnya Sambil berbincang dengan sang suami Inces menunjukkan suasana kota Jakarta Yang sempat dikeluhkan Inces lantaran pemandangannya Langitnya kok gak biru lagi ya Kemarin sempat biru nih Kelu Inces Karena udah rame sawut Reino Barak Apanya yang udah rame Jakartanya Jalanannya gak sih sepi sih sayang Terang Inces Seperti yang diketahui bersama Syahrini dan Reino Barak memang tinggal di kawasan elit apartemen Kraton Plaza Yang kabarnya dibantrol 138 juta per meter persegi Satu unitnya Sementara luas apartemen Syahrini tersebut kurang lebih 660 meter persegi Jika ditotal harga unit apartemen Yang jadi di kediaman pasangan itu adalah sekitar 91 miliar rupiah Berada di daerah tahan lantai ke-51 melalui dinding kaca apartemen Inces dan Reino Terlihat dengan jelas pemandangan kota Jakarta dari ketinggian Sebelumnya kepulangan Inces langsung disambut keluarga dan kerabat dengan mengadakan halal bihalal Dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya Inces mengadakan acara makan bersama Dengan ibu dan juga Aisyah Rani, kakak ipar serta sejumlah sahabat Puas persunting Syahrini Reino Barak beberkan kelakuan istrinya di dalam kamar Yang paling terasa sudah tiga tahun rumah tangga Syahrini dan Reino Barak terjalin Meski di awal pernikahan keduanya banyak gunjingan lantaran Syahrini yang dituding merebut kekasih temannya Luna Maya Gendati begitu keduanya tak memperdulikan gunjingan orang lain hingga fokus pada hubungannya dan terlihat sangat harmonis Tak hanya itu rupanya Reino Barak pun pernah membeberkan jika dirinya puas mempersunting Syahrini sebagai seorang istri Hal itu diungkapkannya pada Robert Haryanto dalam tayangan Youtube Metro TV Kepuasan Reino Barak pada Syahrini rupanya karena ada perilaku Syahrini yang membuatnya terkejut yaitu istrinya tersebut senantiasa Mendekati diri pada Tuhan yang maha kuasa setiap waktunya Kalau direngkingin sih mungkin nomor satu kedekatan sama Tuhan ya ujar Reino Barak Oh iya itu yang paling terasa dari seorang Syahrini Tanya Robert Haryanto sang pembawa acara Ia paling terasa sejak awal sih sebetulnya jawab Reino Selain itu Reino Barak pun pernah membeberkan soal kebiasaan Syahrini di dalam kamar Yang membuatnya bahagia dan puas mendapatkan istri seperti pelantun maju mundur cantik itu Pada Robert Haryanto Rupanya hal itu berkaitan dengan suara merdu yang dimiliki oleh Syahrini Menurutnya setiap kali dirinya pulang kerja Reino Barak selalu mendapati Syahrini yang sedang melantukkan ayat suci Al-Quran Yang membuatnya meleleh sebagai seorang suami Kadang suka ada suara merdu gitu yang saya denger Dia suka ngaji kata Reino Barak That's something very good Lanjut Reino Barak Terima kasih telah menonton